Lalu bagaimana perawatan lansia selama pandemi COVID-19? Tentunya kita sudah mengetahui secara umum untuk mengatasi COVID-19 ini, untuk mencegah COVID-19 ini kita harus melakukan 3M. Menghindari kerumunan, menjaga jarak, sama memakai masker. Tapi ternyata ini saja tidak cukup apabila kita ingin melakukan kencegahan terhadap lansia kita yang ada di rumah. Kita harus menambahkan aktivitas ekstra, perhatian ekstra. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan diri kita sendiri dan diri lansia itu sendiri. Jadi kebersihan diri itu sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang berikutnya, cukupkan kebutuhan nutrisi dan suplemen bagi lansia. Suplemen yang bisa kita berikan itu vitamin C, vitamin E, ataupun antioksidan, yang bisa kita dapatkan secara bebas. Tindari makanan asam dan pedas. Karena apa? Kalau lansia kita berikan makanan yang asam dan pedas, nanti cenderung mengalami masalah pada pencernaannya. Kalau sudah bermasalah di sistem pencernaannya, ini bisa berdampak ke fisiologi tubuhnya, nanti imunnya bisa lemah. Aktivitas berikutnya juga upayakan ada aktivitas berjemur di bawah sinar matahari pada pukul 8.30 sampai dengan 10. Aktivitas berjemur ini kita bisa lakukan bersama-sama, antara lansia bersama anaknya ataupun cucunya, sambil melakukan aktivitas lain, misalkan saja tadi berkebun atau merawat tanaman. Bersihkan diri dan ganti pakaian ketika usai beraktivitas. Misalkan lansia kita sudah bersih di rumah, tapi kita yang masih muda ataupun anggota keluarganya yang masih beraktivitas di luar, seringkali lupa saat kita pulang kerja atau pulang pergi dari pasar atau pulang habis kondangan. Kita di rumah ada lansia, kita masih pakai yang tadi, baju yang sudah kita pakai ketemu banyak orang. Kita tidak langsung ganti. Ini menjadi satu permasalahan yang berbahaya untuk penyebaran COVID-19. Kenapa? Di baju kita kan kita tidak bisa lihat di situ ada apa saja, partikel-partikel kecil apa saja. Kita duduk bareng sama lansia kita atau orang tua kita di rumah. Dia terpapar secara tidak langsung. Sehingga kalau kita habis aktivitas di luar, baiknya kita jangan langsung dulu berinteraksi dengan lansia yang ada di rumah kita. Kita ganti baju dulu, kita bersih-bersih badan dulu, cuci tangan dulu, baru kita komunikasi atau berdiskusi atau beraktivitas bersama lansia yang ada di rumah kita. Lalu juga atasi rasa bosan dan jenuh dengan aktivitas bersama anggota keluarga serumah. Tadi sudah dijelaskan masalah stres dan distress pada lansia. Sehingga pada COVID-19 ini, sebagai caregiver ataupun anggota keluarga yang memiliki lansia, baiknya kita jangan sungkan-sungkan mengajak orang tua, nenek kita, atau lansia yang ada di rumah kita untuk beraktivitas secara bersama-sama. Kita itu merujak bareng, ataupun ngerawat tanaman bareng, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Lalu berikutnya kita fasilitasi ibadahnya. Lansia yang sudah di rumah saja cenderung bosan. Maka apa? Biar dia nggak bosan, kita fasilitasi ibadahnya. Kalau yang muslim itu ada lima waktu sehari. Lima waktu itu bisa memotong rasa kejenuhan pada lansia. Jadi itu penting kita memfasilitasi ibadah. Jika ada gangguan kesehatan ringan, lakukan perawatan di rumah. Jangan buru-buru bawa ke rumah sakit. Kalau dulu mungkin sebelum ada COVID-19, kalau lansia baru sakit sedikit, kita bawaannya pengen bawa ke rumah sakit. Bawa ke puskesmasan. Kalau sekarang, hindari dulu. Kita sebagai anggota keluarga, beri perawatan sederhana dulu yang bisa dilakukan. Kalau kondisinya sudah parah atau terindikasi parah, baru kita hubungi fasilitas layanan kesehatan. Kalau kondisinya masih bisa ditangani, hindari membawa lansia ke rumah sakit. Karena parah lansia itu termasuk kategori berisiko tinggi. Ya terpapar COVID-19. Ini perawatan lansia untuk terpapar COVID-19. Terima kasih telah menonton!